Pemerintah Provinsi Jambi menyantuni 2.000 anak yatim piatu dari berbagai panti asuhan di Jambi dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Jambi atau bersamaan dengan 10 Muharam 1444 Hijriah. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan kegiatan tersebut bentuk dari upaya pemerintah Provinsi Jambi membahagiakan anak-anak yatim piatu. Dalam peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi menyantuni 2.000 anak yatim piatu yang dipusatkan di lapangan kantor Gubernur Jambi Senin 8 Agustus 2022 pagi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan peringatan Hari Anak Nasional ini bertepatan dengan 10 Muharam 1444 Hijriah, di mana 10 Muharam merupakan hari raya bagi anak yatim piatu. Kegiatan launching sedekah anak yatim pada 10 Muharam tersebut merupakan pertama kalinya digelar oleh Pemprov Jambi dan akan dilanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya. Kegiatan itu juga merupakan upaya Pemprov Jambi dalam memuliakan dan membahagiakan anak yatim piatu. Dalam kesempatan itu, Gubernur bersama Ketua TPPKK, Sekda, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Jambi membagikan uang santunan dan sajadah kepada semua anak yatim piatu yang hadir. Selain memberikan santunan, dalam momentum itu, Pemprov Jambi juga menyediakan permainan anak dan 43 gerobak makanan yang dikratiskan untuk anak-anak yatim piatu. Gubernur Jambi Al-Haris berharap agar hari ini menjadi hari bahagia untuk para anak yatim.